Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif. Presiden terpilih Prabowo Subianto tancap gas mendekati partai politik dari kubu koalisi perubahan. Gerilya Presiden terpilih Prabowo Subianto ke partai politik di luar koalisi Indonesia Maju, kini isunya mengarah pada penyusunan komposisi menteri di kabinet. Partai Kekadilan Sejahtera membuka peluang untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Sekjen PKS Abu Bakar Ahabsi memberi sinyal akan bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran lima tahun ke depan. Tunggu saja nanti, kan sudah pada kebahagiaan, tinggal PKS nanti juga kebahagiaan juga. Sudah, sudah dialog, sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Segera, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, bagus. Sementara Partai Nasdem yang tegas merapat ke Prabowo mengaku sadar diri sebagai partai yang tak mengusung Prabowo Gibran di Pilpres. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga mengaku belum membahas soal jatah menteri di kabinet Prabowo Gibran. Belum, belum, belum. Belum ada. Dan kita nggak membicarakan hal itu. Tapi kalau dari internal sendiri, Pak, gimana, Pak? Dari internal nggak ada juga masalahnya. Memang kita menyadari siapa kita. Sementara Partai Demokrat yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju mengingatkan pentingnya soliditas koalisi. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, mengaku tak masalah jika Prabowo merangkul partai politik lain untuk bergabung dalam koalisi. Namun, Ahaye mengingatkan, ini bukan soal besar-besaran koalisi. Tapi bagaimana menjaga koalisi, jangan sampai rontok di tengah jalannya pemerintahan. Jelas, semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu, tetapi terus dipertimbangkan faktor-faktor lainnya. Bahwa sekali lagi bukan hanya besar-besaran koalisi, tetapi juga solid, kompak, setia dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing-masing begitu. Karena dalam perjalanannya kita juga tahu, awalnya kompak kemudian di tengah jalan bisa rontok satu per satu. Nah inilah sebetulnya yang kita butuhkan, stabilitas koalisi. Jadi bukan hanya di awal, bukan hanya di tengah, tapi juga sampai dengan akhir. Partai Amanat Nasional memberi syarat bagi Partai Nasdem dan PKB juga ingin mendukung Prabowo Gibran, yakni meninggalkan visi perubahan. Kita bahas bersama Wakil Ketua Mumpan, Viva Yoga Mauladi, Wakil Sekjen PKB Saiful Huda, dan pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau BRIN, Firman Nur. Selamat malam Mas Viva, selamat malam Mas Huda dan Mas Firman. Selamat malam, Mbak Vivi. Selamat malam. Mas Huda dulu ya. Mas Huda, jadi sudahkah terconfirm PKB akan gabung ke Koalisi Prabowo Gibran? Ya, di dalam pertemuan terakhir, posisi kami siap kerjasama dengan pemerintahan baru. Siap kerjasama dengan pemerintahan baru, tapi kemudian ada beberapa respon yang muncul, tidak cuma dari Pak, nanti kita akan tanyakan ke Mas Viva, tapi juga kita dengarkan tadi dari Ketum Demokrat Ahai yang menyatakan, jangan cuma solid di luar, tapi juga hati-hati keropos di dalam, itu satu. Kemudian ada juga pernyataan dari Sekjen Demokrat, yang juga Jensen, di situ yang kemudian mengatakan, kalau mau masuk pelajari dulu visi-misi Prabowo Gibran, jangan asal bergabung. Jadi belum bergabung secara resmi, sudah ada dua respon nih. Gimana Mas Huda? Ya, di dalam pertemuan terakhir, kami memang menyerahkan delapan agenda perubahan yang kami titipkan kepada Pak Prabowo, karena kami ingin ada tradisi, dialog yang tidak boleh putus dalam kepemimpinan nasional, siapapun yang kalah, saya kira harus legowo dan memberikan apresiasi, memberikan selamat, sekaligus kalau bisa menitipkan agenda yang dalam konteks Pilpres hari ini misalnya, tidak bisa diteruskan oleh pasangan koalisi Amin, dan itu yang kami titipkan kemarin kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo memberikan respon yang cukup baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada value yang selama ini memang dipegang oleh PKB, dalam Koaitu Fikiyah itu menyatakan bahwa menjaga nilai-nilai lama yang baik, saat yang sama, mencari, menggunakan nilai-nilai baru yang lebih baik. Al-Muhafadu wa'ala qodimi soleh wa'ala ahdu bijadidil aslah. Jadi konteks perubahan yang kami maksud adalah, dan ini saya kira Mas Rifat juga paham soal itu, dan teman-teman Pan juga paham bahwa value ini betul-betul menjadi value cara pandang politik PKB. Jadi yang kami maksud perubahan adalah, ketika ada praktek pemerintahan yang dirasa tidak baik atau kurang baik, dalam pemerintahan sebelum ini, itu kita mencari model terobosan pembaharuan atau perbaikan yang lebih baik. Nah pada konteks ini saya kira tidak ada yang bertentangan sebenarnya, sebagaimana visinya Pak Prabowo, visi dari pemerintahnya Pak Prabowo, misalnya menyakut soal keberlanjutan dan perbaikan itu. Jadi perubahan itu letaknya sama dengan semangat perbaikan, yang mungkin selama ini menjadi semangat dari pasangan 02. Perubahan itu sama dengan perbaikan Mas Viva, jadi seharusnya tidak terlalu menjadi persoalan ketika ada visi perubahan yang dibawa ke visi keberlanjutan ya Prabowo Gibran. Mas Viva? Dari sisi substantif tagline pada waktu kampanye, antara paslon 01 dan 02, praktis tidak ada perbedaan secara signifikan, karena tagline perubahan itu adalah bagian dari tagline melanjutkan dan menyempurnakan. Menyempurnakan itu adalah memelihara tradisi nilai yang baik dan merubah, melakukan perbaikan, menyempurnakan sesuatu yang kurang baik agar lebih baik lagi. Dari sisi substantif tagline, itu tidak ada hal yang diametral, yang piece of piece. Jadi substansinya itu sama bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang taken for granted dan bagian dari program melanjutkan dan menyempurnakan. Cuma begini, kalau kemudian diturunkan, diberikan lagi dalam bentuk visi, maka ketika dari PKB, dari Nasdem, rencana berkoalisi, Partai Amartas Nasional sangat senang sekali karena akan ada kekuatan tambahan politik baru di DPR menjadi 417 kursi dari 580 kursi DPR RI atau setara dengan 71,89 persen. Jadi visi presiden itu adalah bagian penting dalam proses untuk melakukan konsolidasi program di internal koalisi. Baik, Mas Siva izin saya potong ya Mas Siva. Kalau memang senang dengan kehadiran Nasdem dan juga PKB, kenapa Bapak mengeluarkan syarat untuk meninggalkan visi perubahan? Sebenarnya secara substantif tidak ada syarat untuk meninggalkan perubahan. Pemerintahan itu harus melakukan perubahan. Visi melanjutkan dan menyempurnakan itu kan di dalamnya melakukan perubahan, perbaikan, membuat inovasi baru sebenarnya. Kalau diturunkan dalam bentuk praktis visi, maka ketika bergabung menjadi satu harus menjalankan visi presiden. Kalau dulu pada satu kampanye menolak food estate, ya sekarang jangan menolak dong. Kalau dulu menolak program pemberian, program makan gratis dan minum susu, ya jangan menolak. Dan beberapa hal yang lainnya yang saya rasa itu dulu dikumandangkan dan diperjuangkan dalam saat kampanye. Tapi setelah terpilih Presiden baru, seluruhnya harus mengikuti visi Presiden. Maksudnya begitu. Baik, saya ke Mas Firman. Mas Firman, dari pernyataan Mas Viva tadi, dari pernyataan Mas Ahaya sebelumnya, jangan sampai besar asal-besar saja tapi keropos di dalam. Apa yang menyebabkan partai-partai ini kemudian menjadi reaktif ketika kedatangan teman koalisi baru? Mas Firman, Anda dengar pertanyaan saya? Oh ya, bisa diulangi, mohon maaf. Apa yang membuat partai-partai ini seperti demokrat, pan, menjadi reaktif kedatangan teman koalisi baru? Ya, tentu saja ini wajar ya, bahwa ada satu sikap yang reaktif mengingat bahwa sebetulnya secara fair partai-partai yang reaktif itu kan sudah bekerja lebih banyak untuk Pak Prabowo begitu ya, sudah berdarah, sudah cukup berkeringat, sehingga ada mungkin semacam ya khawatiran bahwa nanti hasil keringat mereka tidak setimpal dengan apa yang akan didapatkan dalam pembagian kursi di dalam kabinet atau menyebabkan mereka yang tadinya justru berseberangan menentang Pak Prabowo dalam pemilu dan kampanye itu kemudian mendapatkan posisi yang lumayan basah, katakanlah begitu, sehingga tentu dirasa tidak fair. Tapi yang saya ingin katakan adalah jangan-jangan Indonesia ini memiliki budaya baru, Mbak Ivi. Budaya yang menurut saya itu budaya khas Indonesia yang bersifat rekonsiliasi pragmatis pasca pemilu. Jadi ini biasanya menjadi tren ini, dalam pemilu beberapa pemilu terakhir ini, masing-masing peserta akan coba untuk semaksimal mungkin berupaya melalui apapun caranya, termasuk melalui MK dan lain-lain, tapi pada saat itu mentok, maka muncul satu bentuk rekonsiliasi. Nah yang nantinya akan dibumbui oleh sebanyak-banyaknya alasan mengapa kemudian mengajak bergabung dan kemudian mengapa harus bergabung. Nah ini akan menjadi budaya baru mungkin ya dalam textbook politik, dalam ilmu politik begitu ya. Karena ini cukup janggal, karena sebetulnya di dalam pertarungan yang umum, satu koalisi itu dibentuk oleh sebuah manifesto. Manifesto yang betul-betul berbeda, biasanya berbeda, karena didasarkan pada satu ideologi yang clear begitu ya. Dan masing-masing pihak itu menghormati manifesto itu dengan membiarkan mereka yang memenangkan pertarungan untuk menjalankan manifestonya dengan sebaik-baiknya. Nah di dalam konteks Indonesia berarti apakah merupakan perubahan atau melakukan kelanjutan, itu saya kira itu merupakan manifesto. Untuk kemudian yang memang sejak awal tidak mau dalam ide itu atau tidak suka dengan ide itu atau tidak setuju dengan ide itu, menahan diri untuk tahu diri, ya sudah kalau begitu kita memang berbeda begitu kan. Nah sementara juga yang memenangkan pertarungan dengan manifestonya sendiri itu akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah yang di sini akan terjadi adalah adanya satu pembagian tugas demokrasi bagi saya, satu pembelahan demokratik di mana memang ada yang berkuasa, yang memang ada yang mengawasi jalannya kekuasaan. Tapi nampaknya dari pemilu ke pemilu, hal itu justru dijauhi oleh mereka yang memenangkan pertarungan dalam kancah pemilu di Indonesia. Sehingga tampaknya lebih percaya diri kalau memang lebih banyak pasukannya begitu. Nah ini menimbulkan satu imaji bahwa kekuasaan yang baik itu harus bersifat kartelistik di mana setiap orang harus bergabung yang Mbak Livi ujung-ujungnya sudah kita tahu bahwa 10 tahun dengan praktik seperti itu yang terjadi adalah tendensi untuk membentuk satu kekuasaan yang untouchable, yang akhirnya melahirkan banyak kebijakan-kebijakan yang memang kemudian tidak dirasakan terlalu sejalan dengan katakanlah kepentingan masyarakat. Seekah Mas Uda, Mas Uda. Seekah Mas Uda adalah akhirnya dengan pola rekonsiliasi pragmatis itu yang matinya pelan-pelan nanti adalah sebuah mekanisme checks and balances yang kemudian meredupkan demokrasi dan sudah terbukti bahwa dalam 10 tahun terakhir demokrasi kita di Indonesia semakin meredup. Oke, Mas Uda rekonsiliasi pragmatis sudah mati-matian menentang Prabowo Gibran, menentang soal makan siang gratis sampai berdebat soal investasi mobil listrik, bicara soal kecurangan sampai IKN, sampai tuntutan di MK, tapi jadi partai yang bisa dikatakan yang paling awal merangkul Prabowo Gibran, ini apa yang terjadi dengan PKB? Kenapa harus begitu? Kami pada posisi, belum jauh ngobrolannya Mbak Livi, jadi kami bahkan yang kami sodorkan kan nitip agenda perubahan. yang praktis 5 tahun tentu hampir pasti tidak bisa kami perjuangkan pada level eksekutif ya, pada level kepemimpinan nasional dalam hal ini presiden dan wakil presiden. Jadi kami tidak ingin GR juga, jadi kalau ada yang agak resisten sebenarnya belum tepat ya, karena kami baru menitipkan agenda perubahan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi gini Mas Viva... Jadi selebihnya saya kira belum, belum sampai sejauh itu. Belum sampai sejauh itu ya Mas Uda, tapi gini, ketika tadi Mas Viva katakan oke deh kalau bergabung tapi nanti nggak boleh nentang IKN ya, nggak boleh nentang makan siang gratis ya, sementara ini kan adalah dua program yang sangat resisten ditolak oleh 0-1 kemarin. Ini siap PKB? Kan belum, kan ini masih fase dialog saya kira. Baik, jadi masih bisa... Kita lihat, jadi putusan gabung tidak gabung kan masih nunggu tanggal 20 Oktober saya kira. Oke, jadi artinya sudah dikatakan siap bekerja sama tapi masih belum fix untuk gabung atau nggak gabung gitu ya. Masih bisa menawarkan program perubahan, bisa juga mundur begitu ya? Ya termasuk kita lihat, tapi kita apresiasi karena Pak Prabowo ketika kami sodorkan 8 agenda perubahan, beliau mengapresiasi penuh dari 8 agenda perubahan itu. Dan saya kira teman-teman Koalisi 02 perlu baca sebenarnya. Jadi, 8 agenda perubahan yang kami titipkan sepenuhnya adalah menjadi bagian dari agenda perubahan yang sempat diusung oleh Pak Prabowo 2014 sampai 2019. Oke. Tapi sama-sama punya irisan yang sama dari agenda yang sedang terus diperjuangkan oleh PKB termasuk akhirnya kami mengusung Gus Maimin sebagai calon wakil presiden. Nah, gimana tuh Mas Mika? Kami tidak ada resisensi, tidak ada rasa khawatir apabila PKB, Nasdem bergabung di Koalisi Indonesia Manju. Termasuk PKS juga kalau ikut gabung ya Mas Mika ya? Kami merasa senang sekali bila PKB bergabung gitu. Tapi semuanya kembalikan kepada hak perubahan presiden karena dengan memperkuat posisi politik di DPR itu akan menjaga stabilitas politik dan program-program pemerintah bisa berjalan efektif dan sesuai dengan target. Yang kedua, ini soal checks and balances. Jadi seringkali menurut saya, saya membuat kenyataan bahwa jika terjadi koalisi besar, itu akan menghilangkan checks and balances. Kalau menurut saya kurang tepat. Karena koalisi besar yang ada di DPR, pemerintahan itu, akan menjadi lebih kuat, program bisa berjalan dengan efektif, bisa dengan gunjuan, dan akan menjaga keharmonisan dalam menjaga persatuan. Kalau dilihat dari sisi fungsi konstitusional anggota DPR, seluruhnya punya fungsi pengawasan dan kontrol. Baik itu anggota DPR yang ada di dalam pemerintahan partainya maupun partai yang di dalam pemerintahan. Justru sekarang ini kekuatan kontrol akan semakin bagus dan semakin efektif karena ada kekuatan civil society, kekuatan negara, kemudian kekuatan netizen, dan kekuatan pers. Jadi bukan hanya dengan kekuatan di DPR saja. Kekuatan di luar DPR itu juga menjadi sangat penentu dalam membangun checks and balances dalam proses demokrasi. Jadi kan sering dihadapkan gitu. Saya ke Mas Firman. Mas Firman, kalau semua partai gabung ke koalisi pemerintahan, cukup kuatkah civil society, pers, kemudian jadi, kenapa Anda geleng-geleng? Artinya Anda menyatakan itu sudah tidak mungkin bisa terjadi check and balances, Mas Firman? Ya, terlalu normatif lah untuk membayangkan bahwa ya kita bergabung tapi akan ada checks and balances yang efektif. Tentu saja itu sangat normatif ya. Dan kita bicara secara empirik saja lah bagaimana apa yang terjadi dalam 10 tahun ini ya. Bagaimana kemudian misalnya banyak kebijakan yang ditarget-targetkan bahkan dalam hitungan hari harus sudah selesai dan itu bisa berjalan dengan efektif untuk kemudian menghasilkan residu yang berupa kritik dari masyarakat sipil atau kekecewaan dari masyarakat banyak karena kebijakan yang dibuat itu bersifat elitis. Dan memang Indonesia ini secara akademis sudah dianggap semakin jauh ya dari betul-betul negara yang demokratis. Itu sebuah kenyataan akademis. Sehingga memang kajian-kajian belakang ini lebih menempatkan Indonesia pada satu bentuk in between antara otoritarian dan demokrasi. Artinya tidak seluruhnya otoritarian karena kita ada pemilu kita dibebaskan berbicara tapi di dalam proses pembuatan kebijakan itu hilangnya checks and balances sehingga nuansanya hampir sama dengan negara otoritarian. Tapi lebih dari itu Mbak saya ingin mengingatkan bahwa jangan kemudian kita melupakan kerja keras, keringat, dan air mata masyarakat yang sudah bertarung dengan sungguh-sungguh menghormati adanya ide dengan sepenuh hati masuk di dalam TPS untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasinya kepada para elit. Mohon jangan dipatahkan semangat itu sehingga akan terus patah sehingga akhirnya terjadi kegambangan untuk apakah kita memang memerlukan demokrasi apakah kita memang memerlukan pemilu apakah kita memang memerlukan kampanye kalau toh akhirnya akan dibancarkan para elit katakanlah begitu ya walaupun mungkin ini masih dalam proses tapi seperti yang saya katakan kalau kita bicara pengalaman sebelum-sebelumnya secara empiris ya ujung-ujungnya bagi saya adalah sebuah rekonsiliasi pragmatis begitu. Terima kasih Mas Firman terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia malam para narasumber saya Mas Huda terima kasih juga Mas Viva atas waktunya. Sampai jumpa di Sapa Indonesia malam